Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman alhamdulillah ya ini pelaksanaan tes SKD CPNS Kementerian Agama akan segera dimulai Pada tanggal 18 Oktober tahun 2024 Mulai hari Jumat depan Nah teman-teman sudah membaca belum nih Bagaimana pengumuman pelaksanaan seleksi Kopet tesi dasar CPNS Kemenag Di sini teman-teman sudah ada ketentuannya Dan tata tertib mengikuti tes SKD Baik di dalam negeri maupun di luar negeri Teman-teman kalau membaca dari surat ini Tentang ketentuan pertama Peserta yang telah dinyatakan lulus reaksi administrasi Pasca sangga dapat mengikuti SKD CPNS tahun anggaran 2024 Sebagaimana tercantum dalam melampiran pengumuman ini ya Ini ada 7.000 halaman Kemudian bagi peserta yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun 2023 Dan tercantum dalam melampiran pengumuman ini Maka tidak dapat mengikuti SKD tahun 2024 Karena yang sudah memilih menggunakan nilai SKD tahun lalu Maka yang akan digunakan adalah nilai SKD tahun lalu Jadi tahun ininya tidak usah ikut Kalau yang sudah memilih menggunakan nilai SKD tahun 2024 Rincian jadwal dan lokasi pelaksanaan SKD tahun 2024 Terlampir pada pengumuman ini ya Beserta nama-nama pesertanya Kemudian peserta wajib mengikuti SKD tahun 2024 Sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan Nah teman-teman harus melihat di lampiran surat ini Jadwal teman-teman itu hari apa Tanggal berapa dan sesi berapa Serta tempatnya di mana Karena tempat sudah ditentukan oleh panitia kementerian agama Ada 54 titik lokasi dalam negeri Dan ada 34 titik lokasi luar negeri ya teman-teman Kemudian serta tidak diperkenankan Mengubah jadwal dan lokasi yang telah ditentukan Kalau sudah itu berarti ya teman-teman harus mengikuti Jadwal lokasi yang telah ditentukan oleh panitia CPNS kementerian agama Kemudian peserta wajib membaca dengan cermat pengumuman ini Kelalaian dalam membaca pengumuman dan ketentuan yang sudah diatur Adalah tanggung jawab peserta Nah surat ini teman-teman bisa dibaca secara cermat dan teliti Kalau teman-teman membutuhkan surat ini silakan undur saja Linknya ada di deskripsi video ini ya teman-teman Kemudian apabila peserta tidak hadir Dan atau tidak mengikuti tahapan SKD tahun 2024 Pada jadwal dan lokasi yang telah ditentukan Maka dianggap gugur dan atau dinyatakan tidak lulus Dalam proses seleksi CPNS kemenang tahun 2024 Jadi manfaatkan kesempatan ini teman-teman Yang sudah tertera jadwalnya dalam lampiran ini Diusahakan teman-teman untuk menggapai mimpinya Silakan hadir sesuai dengan jadwal dan lokasi teman-teman semua Dalam lampiran surat pengumuman ini Kemudian dalam proses seleksi ini tidak ada ya Penghutan biaya Kelulusan pelamar adalah prestasi dan hasil kerja sendiri Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun Baik dari pegawai kementerian agama atau dari pihak lain Maka hal tersebut adalah tindak penipuan Paham ya teman-teman Ketutusan penitian seleksi CPNS kemenang tahun anggaran 2024 Bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat Dan yang terakhir dari ketentuan pengumuman ini Kalau teman-teman bagi seluruh pelamar Agar selalu memantau setiap perkembangan informasi Terkait dengan seleksi CPNS kementerian agama Tahun 2024 Itu akan selalu diumumkan melalui laman resmi kementerian agama Lewat website-nya Lewat Instagram-nya Lewat aplikasi X-nya Dan teks SS CASN Nah begitu ya teman-teman Tentang ketentuan pelaksanaan Tes SKD CPNS kementerian agama Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Kita next selanjutnya membahas tentang Tata tertib Pelaksanaan SKD yang harus ditaati oleh para peserta SKD Yang melamar CPNS kementerian agama Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih